Kasih sayang Tuhan selalu indah di dalam hidup kita, kemurahan kebaikannya selalu berlaku, kita bersyukur kepadanya. Saudara-saudara kita jumpa lagi dalam perenungan harian di hari Kamis tanggal 3 November tahun 2022. Sebelum membaca dan merenungkan firmannya, mari satu dalam doa, mari berdoa. Kepadamu Tuhan, kami menaikkan ungkapan terima kasih atas pemeliharaanmu yang tetap nyata bagi kami. Saat ini kami akan membaca firmanmu, biarlah engkau roh kudus menolong kami, agar firman yang kami baca boleh mengambil bagian di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Habakuk pasal 3 ayat 1-19 Doa Nabi Habakuk Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan ku takuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun, dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri teman dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahulinya berjalan penyakit sampar dan deman mengikuti jejaknya. Ia berdiri maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba merendah bukit-bukit yang berabad-abad, itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kema-kema orang kusian tertekan. Kain-kain tenda tanah midian menggetar. Terhadap sungai-sungekah ya Tuhan, terhadap sungai-sungekah murkamu bangkit, atau terhadap lautkah amaramu, sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu. Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah. Engkau membela bumi menjadi sungai-sungai. Melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu, samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari bulan berhenti di tempat kediamannya, karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang melaju, karena kilauan tombakmu yang berkilat. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka engkau mengasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membui, ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku mendengar bunyinya. Menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan ku nantikan hari kesusahan, yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon arah tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon saya pun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembus sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusak, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian seluruh pembacaan kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema kita gembira selalu di dalam Tuhan. Saudara-saudara, apa yang dapat kita katakan bila melihat kembali dua tahun masa pandemi mendera dunia ini? Sejarah dunia yang menyedihkan, penuh kesulitan ekonomi, penderitaan, kejatuhan, kematian, serta segala sesuatu mengalami penurunan. Tubuh dan jiwa kita mengalami berbagai masalah, ditambah lagi perang terorisme, kejahatan, ketidakadilan, kelaparan, bencana alam. Demikianlah situasi yang dialami oleh Nabi Habakuk. Lalu, apakah kita sendiri masih bisa bersuka cita dalam keadaan seperti itu? Kesulitan yang dihadapi Habakuk membuatnya tetap belajar, mengandalkan hikmat dan jalan-jalan Tuhan. Dalam kesadaran bahwa umat Allah sudah berdosa, Habakuk secara sungguh-sungguh berdoa meminta Tuhan terus bekerja dengan berbelas kasihan bagi umatnya yang berdosa. Habakuk akhirnya menyaksikan kesetiaan Allah bekerja dalam sejarah untuk menyelamatkan umatnya. Habakuk menyatakan kembali janji Tuhan dan kebesaran kuasanya bahwa dalam seluruh lintasan sejarah bangsa Israel, Tuhan selalu setia hadir bekerja demi kebaikan umatnya. Sudara, karya Allah sepanjang sejarah ini memberi dorongan bagi umatnya untuk mengerti bahwa Tuhan punya rencana jangka panjang, sehingga setiap orang tidak boleh memaksakan kendaknya, tetapi patut memahami rencana Allah dalam kesabaran, sehingga ungkapan orang benar akan hidup oleh percayanya, akan senantiasa membangkitkan iman, kendati kita berada dalam lembah kekelaman. Dengan iman kita dapat diangkat lebih tinggi dan senantiasa bergembira di dalam Tuhan. Bahkan kendatipun kita kesulitan bersuka cita dalam kesulitan ekonomi, namun di dalam Tuhan kita dapat bersuka cita. Ya, bersuka cita, bergembiralah di dalam Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja dalam hidup kami, tetapi selalu mengambil bagian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu tetap nyata. Lanjutkanlah pengasihan-Mu kepada saudara-saudara kami yang selalu mendengarkan renungan harian, biar mereka tetap teguh dan dapat memperlakukan firman-Mu dengan baik. Kami semua dapat mewujudkan firman-Mu dengan indah. Kepada orang tua kami, Tuhan berkati agar selalu bahagia. Kepada kami semua dalam hidup pribadi keluarga, Tuhan berkati. Dalam pekerjaan kami, rencana kami, anak-anak dalam pendidikan, pertumbuhan, pekerjaan, kasihi mereka semua. Dalam sukacita kami, Tuhan sempurnakan. Pun juga dalam pergumulan kami, Engkau ada menopang kami. Berkati para hambamu, majlis kereja dalam pelayanan pakai mereka untuk mewartakan firman-Mu. Berkati bangsa kami, pemerintah kami, Tuhan terus memampukan mereka memerintah dengan adil dan bijaksana. Tuhan akan terus mengasihi kami karena Engkau kota benteng dan gembala yang baik. Karena itu kepadamu kami berserah, biarlah kami selalu berbahagia dalam Kristus agar hidup kami berkenan bagimu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara-saudara. Dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Sampai jumpa di video selanjutnya.